Sekarang, BAP tentang kekerasan seksual di Magelang itu nggak ada dan sudah diwujudkan dalam rekonstruksi. Dalam rekonstruksi kan ditunjukkan itu. Kejadian di Magelang tanggal 4, tanggal 7, kemudian tanggal 8 dia ngadu kepada suaminya mengalami kekerasan seksual. Jadi, tidak akan bisa terelakkan. Kasus itu pasti akan dibawa ke pengadilan. Artinya gini, di pengadilan, suku kekerasan seksual pasti akan dibuka. Kan banyak orang bilang, usah dibuka. Nggak mungkin. Orang itu dalam BAP ada. Nah, jadi masalah sekarang ya. Kalau dibawa ke pengadilan dengan BAP yang ada, penanding dari keterangan-keterangannya orang ini nggak ada. Joshua sudah meninggal. Makanya usulan pemerintah itu kalau mereka paham baik-baik, itu sebenarnya membela Joshua. Karena kami menginginkan, penyidik itu sebelum bawa itu ke pengadilan, melalui jaksa, supaya melakukan pendalaman dulu dengan menggunakan ahli. Kalau mau ditambah light detector, silahkan. Bagus juga. Sehingga nanti, tidak hanya keterangannya mereka saja, tapi juga keterangan ahli yang akan memberikan penilaian objektif. Benar nggak itu ada? Kalau sekarang, tanpa ada itu, tunggu aja pengadilan. Sambo akan ditanya, Saudara Sambo, kenapa membunuh Joshua? Jawabannya apa? Karena istri saya diperkosa, kan? Atau keterangan. Kutri ditanya, Benar kamu diperkosa? Iya. Si Susi, kamu nyaksikan? Nyaksikan langsung sih, entah. Jadi saya lihat ibu nangis-nangis. Dan mengaku diperkosa. Si Wat juga gitu. Riki juga gitu. Telak kan jadinya? Kalau ada pendalaman, bisa jadi. Bukan karena itu. Berarti tidak terbukti kekerasan seksual. Kalau dia bukan karena kekerasan seksual, maka tugas sendiri apa? Mencari motif lain. Karena nggak mungkin orang membunuh dengan cara sadi seperti itu. Nggak ada motifnya. Masa Sambo, kamu kenapa membunuh si Joshua? Nggak ada iseng aja, kan? Mungkin, kan? Kalau bukan karena kekerasan seksual terhadap istrinya, artinya motif itu terbantah, akan dengan pemeriksaan ahli tadi, maka tugas polisi mencari motif lain.